Intro Dua pemain keturunan tengah didekati PSSI, Bung Towel kembali darah tinggi. Dan di formasi bola selanjutnya, posisi Sinteyong terancam. Media Korea Selatan bocorkan sosok ini sedang terima proposal PSSI. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku bahwa dirinya tengah menunggu dua calon pemain naturalisasi yaitu Martin Pais dan Tom Haye. Dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya, Eta Erick Thohir pada 16 Desember, Bantan Presiden Klub Inter Milan tersebut menyatakan bahwa dirinya tengah menantikan kehadiran dua pemain berdarah Indonesia itu untuk melakukan proses alih keluarga negaraan. Nah, apa yang diungkapkan oleh Erick Thohir tersebut merupakan sebuah respon dari pernyataan kedua pemain itu. Baik Pais ataupun Tom Haye, beberapa waktu yang lalu memang memberikan respon yang positif ketika disinggung Kams untuk membela Timnas Indonesia. Maka tak berlebihan jika kemudian Erick Thohir memberikan statement bahwa dirinya menantikan kedua pemain yang mengirimkan sinyal positif tersebut sebagai sebuah kode penerimaan dari federasi. Namun tampaknya hal tersebut kembali menyelut kebesaran dari pengamat sepak bola nasional Tommy Welly. Ya, menyadur informasi yang diunggah oleh akun TikTok Wong Underskort Ngapak Underskort PBG pada 16 Desember, pria yang akrab disapa dengan nama Bung Toewel tersebut menyambut rencana naturalisasi di Timnas Indonesia dengan nada geram dan tensi yang naik layaknya penderita darah tinggi. Bahkan dalam statement yang dilontarkan ya, Bung Toewel menyampaikan arjensi diadakannya kompetisi Liga 1 Indonesia jika pada akhirnya pemain-pemain yang mengisi slot di Timnas Indonesia adalah mereka yang dihasilkan dari proses naturalisasi. Ya, kalau naturalisasi ini sebuah akselerasi, shortcut, jalan pintas, satu, mau sampai kapan? Yang kedua, KPI-nya apa dari setiap gelombang? Ketabung Toewel dengan nada, bertanya. Karena mau 11, 15, 20, kalau mau ya bisa aja, cuman kan pertanggung jawabannya itu kayak apa? Lalu pertanyaan berikutnya, kompetisi Liga 1 untuk apa terus? Untuk pajangan, untuk rame-rame, imbungnya dengan keras. Ya, bukan sebuah hal yang mengherankan memang jika seorang Bung Toewel melontarkan kalimat-kalimat pernyataan yang bernada demikian kepada PSSI pasalnya semenjak Timnas Indonesia ditangani oleh Shun Taeyong, pengamat yang satu ini memang seringkali meluarkan statement yang kontra dengan kebijakan federasi ataupun pelatih. Banyak hal yang dilontarkan oleh Bung Toewel terkait perkembangan Timnas Indonesia. Namun yang jelas, ketika banyak kalangan menilai bahwa Timnas Indonesia mengalami banyak kemajuan dan perkembangan di bawah asuhan Kotsin, namun Bung Toewel selalu memposisikan diri di pihak yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas tersebut. Termasuk kali ini di mana dirinya menanggapi pernyataan Erik Thohir dengan nada darah tinggi seperti itu. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Kabar mengejutkan beredar jika posisi Shun Taeyong di Timnas Indonesia katanya mulai terancam. Rumor tersebut berhempus langsung dari media Korea Selatan yang menyebutkan jika PSSI telah mendekati Park Hang-seo. Media Korea Selatan yang memberitakan jika PSSI telah melakukan lobby pada Park Hang-seo untuk menangani Timnas Indonesia adalah MSN Korea. Ya, hasil masa depan Shun Taeyong bersama Timnas Indonesia kini mulai dipertanyakan. Terlebih, pegelaran Piala Asia 2023 akan segera dimulai. Beredar sumber informasi jika pelatih asal Korea Selatan tersebut akan didepak dari skuad Timnas Merah Putih. Hingga beredar rumor sosok Park Hang-seo sebagai penggantinya di mana Park Hang-seo mampu membawa sepak bola Vietnam menjadi disegani di kancah internasional. Bahkan rumor yang beredar jika Park Hang-seo telah mendapatkan proposal penawaran dari PSSI. Pelatih Park Hang-seo menerima tawaran yang sulit ditolang. PSSI berencana merekrut pelatih Park Hang-seo untuk menggantikan rekan senegaranya, Shin Taeyong. Demikian pemberitaan dari MSN Korea yang dikutip dari Soha pada minggu 17 Desember 2023. Dalam artikel, berita tersebut juga menyebutkan kalau PSSI akan meneruti keinginan mantan pelatih Vietnam tersebut untuk membantu kemajuan sepak bola Indonesia. Ya, tentu saja pecinta sepak bola tanah air mengetahui bagaimana rivalitas kedua pelatih tersebut meski keduanya sama-sama dari Korea Selatan. Konon, rivalitas Shin Taeyong dengan Park Hang-seo telah terbentuk semenjak berkarir di Liga Korea Selatan. Ya, pelatih Irak bikin opsi darurat jelang melawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ada apa nih? Ya, pelatih Irak Jesus Kassas membuat opsi darurat menjelang Piala Asia 2023 di Kotar. Irak pada Piala Asia 2023 berada di Grup D bersama Jepang, Vietnam, dan timnas Indonesia. Tim berjulukan Singa Mesopotamia ini akan menjalani Laga Perdana Grup D untuk melawan timnas Indonesia. Laga melawan timnas Indonesia bakal digelar di Ahmad bin Ali Stadium pada 15 Januari 2024. Setelah itu Irak menghadapi Jepang di Education City Stadium pada 19 Januari. Lima hari berselang, mereka melawan Vietnam di Jasmine bin Hamad Stadium. Menjelang ajang terakbar benua Asia itu, Jesus Kassas menempatkan striker asal Eropa, yakni Amin Al-Hamawi sebagai opsi darurat. Amin Al-Hamawi bermain untuk klub kasta kedua Sweden, Helsingborgs IF. Dan pemain 20 tahun itu telah memainkan 29 pertandingan di Liga Musim 2022-2023. Ia juga mencetak lima gol di kompetisi. Sumber private mengatakan kepada win-win, Kassas mengirim pesan kepada pemain profesional Sweden di Helsingborg Amin Al-Hamawi dan memintanya untuk bersiap dan siap menghadapi Piala Asia yang mungkin dia ikuti awal tahun depan. Dan Al-Hamawi akan menjadi opsi darurat kalau salah satu cedera untuk menggantikannya di daftar final yang akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Ya, sumber yang sama mengindikasikan bahwa daftar awal timnas Irak adalah termasuk penyerang Mohanan Ali, Ali Al-Hamadi, Aimin Hussein, Fashyang Abdullah, Al-Surustam, dan Amin Al-Hamawi. Pelatih akan mengandalkan tiga striker di Piala Asia dan dia mungkin akan memanggil empat striker di Emirates Camp, ujarnya. Sementara itu, timnas Indonesia akan menjalani persiapan Piala Asia 2023 di Turki. Pemusatan latihan di Turki akan digelar pada 20 Desember 2023 sampai dengan 6 Januari 2024. Ya, setelah itu timnas Indonesia akan berada di Doha, Qatar pada 7 Januari sampai 10 Februari 2024. Dan rencananya, timnas Indonesia akan berkekuatan 30 pemain untuk pemusatan latihan di Turki nantinya. Pemusatan latihan di Turki